Eeeh, wooo, wooo Dane, 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 dane Coba! Ini wangi banget, teteh Neng, aaah, aduh Sampai, sampai Sampai, pak Oh, sip, 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 sip! Sampai! 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 Ayo! Ma mau meti kelapa, tapi tangganya teuh, eh ke mana nya? Si adani juga kemana tuh? Dicariin ga ketemu-temu, katanya mau bantuin emak Cuk! Emak kayaknya denger suara ribut-ribut di ditu Oh, 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 komunak, komunak Enhan. He 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 he. Kumaha Atau Adani, kita gak dicariin malah buat mainan kie. Kalo mau meti kelapa, emak biasa bawa bronjong. Bronjong teh artinya keranjang anyaman biasa bawa barang atau hasil panen. Awas dan susah nih emak nih. Akhirnya kameramen emak nyampe oke. Tahan emak, tahan emak. Sok, sok, turun, turun sok. Alon, alon. Di kelapa, emak mana kameramennya? Oh iya. Gak tau mak. Bayang tau kok. Di depan kayaknya kameramen. Ayo. Biar Manu ngambil weh kalapan na. Tapi karena tinggi, matanya mau pake tangga weh biar cepet gitu. Aduh dan, kesah dan. Mas mah ini ada yang dibawa mak. Takut ketibaan mak. Bintang kursa ini. Berat. Nah. Aduh. Hoplok kan. Hoplok. Kemayah lungkan, kehanap. Lungkan. Jangan ke air, Mak. Enggak. Kameramen. Tinggang weh tinggang. Awas. Lagi, Mak. Teh. Teh guys turun teh. Awinnya belah, awinnya belah. Hah? Awinnya belah ini. Hah? Awinnya belah. Awinnya belah. Belah, awinnya. Belah, awinnya. Belah, awinnya kembalaman. Kuatun, kuatun. Kuatun? Bener, iya. Iya, turun nih. Bener. Atulah, lagi asik meti kelapa takannya malah retak. Ini udah retak dari tadi ya, Sadayana ya. Bukan gara-gara emak kelebihan berat badan. Ya udahlah, biar ada niwe nu naiknya. Mak! 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 Ih, neng! Iya, abinya, nak. Ntar kau om, mak. Oh, mohon, neng, Mak. Mak, katil, Mak. Udah, pengen, pengen. Mohon, sop, katil. Awas. Kasih, Pak, ingatlah. Iya, Pak. Sop, selesai, neng, aku, selesai, neng, Mak. Hai, tete, Mak. Iya, anak donongan. Oh, donongan mana ya, Mak? Ihh, donongan orang, malah. Dia buah kelapa. Buah kelapa di pohon pertama sudah terkenal. Sudah diambil, sekarang pindah ke pohon selanjutnya. Sekarang, Mak, pakai gantar atau wagalahwe. Mumpung dipinjemin si teteh, anaknya obos kalapa. Ngambilnya, Mak, gampang. Tinggal arahin aja pisau nuaya di gantar ke tangkal kalapanya. Terus tarik deh. Dan! Tungan, cukup, Dan. Iya, Pak. Ayo, neng, yuk. Tandang. Awas. Kade, Dan. Iya, Pak. Aduh. Duh. Tinggal, Dan ini mah warna kuning, mah warna hijau. Aduh. Kelapa Il mau emak bawa ke tempat pembuatan jeli kalapa. Sabar, Aduh. Nanti emak kasih tau ya cara buatnya. Duhun, tapi mencari suang janjian masa sekarang. Di mana, Mak. Tepat biasanya kayak di itu. Oh, disaunan itu. Oh, on. Kersak? Ya. Siap, keresak. Ben, naik, Ben. Tahan, Mak. Siap, yak. Masuk. Masuk. Guna, maten, Mak. Kok-kok. Akhirnya sampai juga nih kelapa hasil panen dikumpulkan jadi satu. Abis etak kelapa dibelah buat diambil airnya. Jelik kalapa atau nubiasa dikenal dengan nata de kokote bahana dari air kelapa bukan daging buahnya ya. Ayo siapa yang baru tahu. Pembuatannya G dengan cara dipermentasi. Air kelapanya kudu kelapa nutua ya dan harus air kelapa murni gak boleh kecampur air atau kotoran. Kalau sudah airnya langsung direbus di ketel besar sampai mendidih dengan suhu mencapai 100 derajat. Ini teh direbus untuk mematikan bakteri nubisa ngerusak kualitas air kelapana. Di diemah masaknya masih pakai kayu bakar jadi kudu banyak persediaan kayu. Api itu benar-benar terjaga supaya cepat mateng. Kalau mau mateng itu, sepanci gini tuh kita membutuhkan waktu setengah sampai satu jam. Tergantung apinya. Kalau apinya gede, cepat mateng. Setengah jam juga mateng. Sekarang mau-mau ambil nu udah direbus sebelumnya ya. Rebusan air kelapanya kudu langsung dicetak di atas wadah plastik. Lalu ditutup dengan koran. Kameramen, kenapa pembuatan jeli kelapa itu, eh jeli-jeli kelapa. Ya emang jeli kelapa. Ini bener jeli kelapanya. Kenapa pak bungkusnya pakai koran. Kalau pakai plastik, ingkatnya ngembun. Jadi nggak bagus. Jadi lebih bagus itu pakai koran. Wadah sama korannya gede kudu bersih. Kudu steril ya, biar teaya bakteri nadei. Haus emak sih. Ya, sirop. Aduh. Ibu, ceket sirop. Malu hunkernya, haus ya. Ceket sirop, maik tuh. Nama tuh. Apa ini namanya? Bibit. Itu bibit buat kakadut. Eh, aku kakadut. Aku kakadut buat jelinya. Jeli kelapa ya, maik. Itu kameramen magasin lagi ya. Ini tuh didiamkan jelinya. Bahan-bahan jeli itu semalam. Terus abis itu, dikasih petesan dari air. Bibit. Kameranya bibit. Setelah itu didiamkan. Jadinya baru satu minggu kemudian. Bibit bukan sembarang bibit buat tanamannya. Tapi bibit untuk membentuk serat jeli kalapa. Baru deh ditunggu sekitar satu minggu. A, A, iya kakadut dia juga bisa dipanen, nak. Kemun. Aduh, iya. Mana, maak? Iya, maak. Ayo, suami panen, yuk. Dari pojok, maak? Pojok. Jadi, ya. Amin ratanya. Sada, ya, nak. Kameramen damang. Damang, maak. Udah, damang, woy. Kita dodol, maak. Iya, dodol garut. Ayo, dipanggandaran. Hasil yang bagus teh warnanya putih. Nggak ada jamur dan teksturnya pas. Nggak keras, nggak lembek juga. Kalau sudah seember pinu, langsung dikumpul jadi satu bak. Oh, halau, narkalah gerakan. Maratain hulanya, bakna, biar muat semuanya. Nggak sampai situ, weh, Sada Yana. Masih ada di proses pembersihan. Jelly kalapana diusrak-usrak atau disikat. Untuk ngilangin kulit ari atau lendirnya. Dan bagian anu kotor. Udah kayak pakaian, ya, Sada Yana. Ncucinya kudu pake tenaga, nih. Biar sekali sikat bisa langsung kinclong. Habis disikat, jelly kalapa direndam sambil dicuci dengan air bersih. Nah, tinggalin warna, nak. Jauh lebih putih, kan? Kalau sudah, tinggal masuk ke mesin pemotong. Biar ukurannya bisa sama. Biasanya, mah, dipotong bentuk dadu. Biar lebih mudah makannya. Panjang OG-nya proses, nak. Kira-kira bisa satu minggu lebih, lah. Sampai jelly kelapanya bisa dimakan. Sada Yana. Ayo, nak, mah, bagian masak. Terus ngalahan kelapa capeknya. Mah, pinjem anaknya si bos, kameramen. Untung boleh. Jelly kelapa jadi minuman teh. Udah biasa, tuh. Mama mau bikin camilan gurih dari si jelly ini. Bikinnya teh koskius, ada yang enak. Pertama, tahu kuning dihancurin. Kalau sudah, mah siapin sosis nu diiris. Sementara si teteh nyiapin daun bawang, bawang, nak, cabai, sama wortel, nak. Udah, Neng? Udah. Udah, ya. Oh, iya. Enggak mati campur, ya, amir-amir. Tambahin tepung tapioca, terigu, sama telur. Semuanya diaduk sampai ke bentuk adonan, ya. Lalu siapkan kulit pangsit, nu disusun seperti bunga di dalam cetakan kue, nu letik. Baru deh diisi dengan adonan tadi. Taruh di bagian tengahnya, tapi jangan pinuh-pinuh, ya. Soalnya di atasnya mau ditambahin jelly kalapa. Habis etah harus dikukus hula kurang lebih 20 menit. Supaya lebih garing saat digoreng nanti. Dan? Udah mateng, Mak. Itu, Mak. Udah mateng, Dan. Oh, jok, adikin. Nah, ganti kartel, Dan. Kalau sudah pangsitnya dikeluarkan dari cetakan, baru deh digoreng. Harus banyak ya minyaknya supaya bisa renyah hasilnya. Pangsitnya tadi udah emak kukus, jadi gak aur-auran atau hancur, kan. Jangan, Mak. Jauh-jauh ting, Mak. Masaknya. Kutuk, kutuk. Bahaya, aku kayak makanan minyak jadi kulinya, Mak. Kalau warnanya sudah kecoklatan, tandanya pangsit siap ditiriskan. Nah, Lisa Dayana. Hmm, wangi banget, Teteh, Neng. Aduh, ambil. Cepetan. Nanti emak habisin kalau gak diambil. Wah. Emak ambil aku. Kayak apa aja, Mak? Kayak ini, Batagor. Kayak ini, Batagor. Gimana, Mak? Rasanya, Mak? Hmm, rawat pisan kameramen. Dalam luarnya keriuk. Dalamnya tuh sangat lembut banget. Apalagi ditambahin sama jelinya. Uh, manis sama gurih. Arasnya pokoknya gimana, Mak? Manis, kan,nya enak. Perpaduan gurih sama manis tadi pokoknya, ya? Iya. Makan pangsit si teh enaknya kalau masih hanut. Supaya tetap garing. Pelan-pelan atau ada nih? Kalau main caplok aja, mulut bisa melepuh. Panas. Sada, ya, nak. Rawat pisan. Makan lagi, nak. Sada, ya, nak. Ikut mepanen ikan yuk. Tapi ngalah lauknya di sekitar tambak yang sudah terbang kalai. Tambak-tambak di sini teh gak keurus. Karena kalau hujan teh suka banjir. Jadi weh ikannya pada kabur. Tapi saya hanya menjala di sekitar rawak-rawaknya. Lihat seperti ini contohnya. Lihat tuh ada ikan besar-besar tuh. Sekilas main tip ikan-ikannya teh yang mani banyak pisan. Dari atas sini aja udah kelihatan tah. Banyak banget ikannya, lihat tuh. Ini seperti dia rawak-rawa. Lihat tuh. Kedek banget. Kalau lempar jaring kayak gini teh cuma dapet ikan yang kecil. Pada nyangkut ke rumput soalnya. Ya udah tuh jalan satu-satunya ya mesti dibersihkan dulu rumputnya. Lihat tuh si bapak lagi bersihin area yang akan kita jaring. Maaf ya pak. Mati bukan gak mau bantuin. Tapi emang paling takut kalau ketemu ular. Nah udah lumayan bersih dari rumput nih. Hayu pak kita ngejaring lagi. Mudah-mudahan kali ini dapet banyak dan besar-besar. Asik lumayan kan dapet ikan mujair yang ukuran segini. Di sini teh dibanding ikan sepat atau jenis lain emang paling banyak ikan mujair. Tau-tau udah dapet seember kan? Lumayan pisang. Sekarang waktunya memasak. Ma mau bikin olahan ikan mujair yang lain daripada yang lain. Ikan mujairnya mablah dulu pisalnya harus yang tajam biar potongan ikannya bagus. Nah pilet ikan mujairnya sudah cukup banyak nih. Lanjut buangin duri yang masih nempel di daging. Nah seperti ini. Buang durinya pelan-pelan biar dagingnya gak ikut kepotong ya. Meski gak sebanyak ikan bandeng, duri ikan mujair emang lumayan banyak. Ma teh mau bikin sate mujair? Jadi dagingnya harus benar-benar bersih. Kalau kulit ikannya mah biarin aja gak apa-apa. Abis itu dagingnya dipotong-potong sesuai selera. Terus tinggal dicolok pakai tusukan sate. Jujur maoge baru pertama kali bikin sate mujair sih gak kyu. Daging ikan mujair teh lebih lunak. Jadi gak perlu dibakar di atas arang. Dibakar sebentar aja udah mateng gak. Jangan lupa olesin bumbu ya. Hmm aromanya menimenggugah selera. Nah ini dia sate ikan mujairnya udah jadi. Balurin lagi pakai bumbu kacang biar makin mantep. Mantep banget. Dagingnya benar-benar garing dan mantep banget. Gurih dagingnya dan renyah dari kulitnya. Benar-benar bikin manggih. Tekstur dagingnya mani garing pisan. Mantul pokok nama. Selamat makan Sadaiana. Sadaiana mayakin pisan kalau daun yang satu ini pasti belum pernah Sadaiana makan. Apalagi dimasak di rumah. Hari ini mau mencari bahan masakan yaitu daun karet. Nah ini dia pohon karetnya banyak banget. Tuh ada buahnya. Iya daun karet. Selama ini kan kita taunya hanya getah dan bijinya yang dimanfaatkan. Ternyata pucuk daunnya juga loh. Kalau getahnya sih biasa diolah jadi bola, ban dan berbagai produk rumah tangga. Sementara biji karet bisa diolah jadi makanan. Ingat kan waktu itu emak pernah masak biji karet. Nah untuk daun karet ini emak belum pernah denger sih ada yang pernah ngolahnya. Kayaknya baru emak aja dah. Tanaman yang berasal dari negara Brazil ini adalah jenis tanaman yang berbatang besar. Dan pertumbuhannya tegak lurus ke atas. Jadi mudah aja buat Adani untuk memanjatnya. Cuman ya pohon karetnya lumayan tinggi dah ya. Bisa sampai 25 meter loh. Hati-hati ya A. Mau bantu doa aja. Nah yang bisa dimakan te daun mudanya alias pucuk daunnya. Letaknya ada di ujung pohon yang paling atas. Aduh A, si A, si A, si A. Gino ngeliatnya A. Pelan-pelan, pelan-pelan aja. Aduh. Ketuhannya kecil soalnya tinggi tapi kecil. Untung badan kamu kecil dan. Aduh. Bagaimana? Eh si Adani berhasil ambil daun mudanya tuh sadaya nak. Lihat yuk kayak gimana sih daun mudanya. Nah ini contoh daun karet yang masih muda. Tuh daun karetnya, betul karetnya. Nempel. Kayak daun singkong apa daun? Iya. Kayak daun singkong, daun buah. Katanya rasanya lebih enak dari daun singkong. Warna daun ketika masih muda itu teh hijau. Nah nanti kalau daunnya sudah tua akan berubah warna menjadi kekuningan kemerahan. Akhirnya dapet juga nih. Makasih ya Adani udah ambilin daun singkong. Eh daun singkong. Karet. Daun pohon karet, daun karet. Daun singkong. Habisnya mirip sama daun singkong tuh. Banyak kan? Berhubung emak udah dapet banyak, sekarang yuk kita pulang. Emak udah gak sabar nih mau olah daun karetnya. Sebelum diolah daunnya dicuci sampai bersih ya Sadayana. Biar kotoran dan getah yang masih menempelnya hilang. Setelah itu emak mau rebus daun karetnya. Hula, rebusnya sebentar aja ya Sadayana. Kalau udah layuk kayak gini. Bentar lagi. Terus diangkat deh. Emaknya udah tau trik-trik untuk mengolah daun karet muda ini. Nah, untuk tahap pertama daun karetnya cuma direbus selama 2 menit aja. Sampai layuk kayak gini. Setelah itu. Emak mau remas-remas, kalau basah sudah emak digalai. Nah, seperti ini cara galainya. Seperti ini triknya Sadayana. Emak harus remas-remas daun karet ini biar hilang semua getahnya. Biar aman dimakan, atuh. Nah, saat perebusan kedua pastikan apinya jangan kebesaran ataupun kekecilan. Rebusnya sampai 2 kali, dicucinya pun berkali-kali. Ini semua melakukan biar aman saat dikonsumsi. Oh iya, buat lauknya, emak bakar ikan nih. Biar makin sehat atuh menu emak hari ini. Ada sayur dan juga lauk paungnya. Oke, waktunya kita makan. Sama ikan asin, sama lalap daun karet, sama sambal rasi. Ini, mau mau. Itu enak-enak banget. Asin mujair. Asin mujair. Sadayana tahu enggak manfaat mengonsumsi daun karet ini? Di antaranya bisa mengurangi alergi, mengobati bengkak, menjaga kesehatan perut, sampai melancarkan peredaran darah. Mantap, pisang kan? Enak ya, enak. Rasanya lembut banget, empuk. Kalau kan, kalau daun sepumah ada yang... Kasap-kasap. Kasap-kasap ya, ini mah enggak. Ini mah agak mirip daun singkong. Tapi rasanya beda banget. Enakan daun. Perpaduan nasi dengan daun karet, ikan asin, dan sambal terasinya ini, tiada dua nikmatnya. Rauz pisan, oi. Ayo, amakan lagi. Abisin. Mas sama Adani, lanjut makan dulu ya. Selamat mencoba, Sadayana. Halo, lor. Balik manekarubanung. Banung katanya berburu, nanggur gunung konok air. Hei, emak enak, meluk orang. Tantanya nang duor gunung ke ijo. Nanggur lor no, tantanya nang duor. Aku katanya burukin bol. Ayo. Halo, halo, mbak Banung. Mau panen di mana sih? Mbak ikut atuh. Eh, mbak Banung gak sendirian tuh. Udah ada bestinya yang nemenin. Mau dudukkan balik. Udah, ini gak keplauan lagi. Bundung, Banung. Ini kalitah, le. Udah pisat ya, ne, ya. Waktu, ne, ya. Ya Allah, gugur di gede-gede, ne. Nanggur bangun, omah, Banung. Mantap. Ngomong-ngomong, kimpul yang mau dipanen teknal, emak baru sekali ini dah denger yang namanya kimpul. Ya udah yuk, Sadayana. Kita ikut sama mbak Banung aja. Ya oke, nyak, carinya. Sampai masuk ke dalam hutan, gitu. Nah, ini lor. Mas ketemu gue, ne. Walah, kimpul. Waduh, gede-gede. Ya Allah, ini mantap, tenang ini. Oh, ini yang namanya kimpul. Kalau lihat pohonnya, tepersis pisang sama talas ya. Coba kita lihat umbinya. Nah, ini lor kimpulnya gede-gede. Tenang. Aku tak muka dia, ya. Iya. Gede-gede, gede-gede, gede-gede. Aku senyeduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ceru lor. Woleh. Woleh. Wah, gantel. Kecua lor. Tenang, tenang, tenang. Waduh, gigih. Woleh. Gigi-gigi mah. Dempen-dempen ini lor. Lihat. Ternyata umbinya, tebeda, gening sama talas. Umbi kimpul teh lebih kecil, mirip sama ubi. Duh, gede-gede, gede-gede. Setelah emak cari tahu si kimpul ini memang masih keluarga talas. Nama lainnya teh, Talas Belitung. Padahal asli nama dari Amerika Selatan. Tapi kenapa jadi Talas Belitung ya namanya? Emak juga gak tahu. Woleh. Gigi lor, telat. 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 Terima kasih, Pranu. Gede, gede-gede lor. Woleh, kaya aneh kisah awet lain lor. Woleh, wake gini. Wake, gini, wake, teman. Yaudah tuh, yuk. Udah banyak tuh kimpulnya. Langsung diolah aja. Emak mau nyontek resep na'ah. Nalo. Loh, iki kimpulnya masalah sak kresek. Sa'iki ayo dionce'i lor. Diket, lho. Bayangki toh, makan gedu anget-anget. Taruh ngopi atau wonget teh. Jangan enak tenan. Kupasulanya, umbi kimpul na'ah. Kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. Biar muat ke pancinya pas direbus nanti. Selagi mbak Bandung siapin kimpul, yang lain pada bantuin cari kayu bakar. Ini teh bahannya semua seger ya. Baru dipetik dari kebun. Kelapanya juga masih utuh. Belum dikupas. Sebelum mulai diolah, dicuci bersih dulu ya. Baru deh dikukus. Sambil tunggu matang, parut dulu lah kelapanya ya. Pilih kelapa yang muda ya. Dia rasanya renyah, enggak keras. Masih gila ilor, matang dulu ini ya. Oh lah, wes. Masih gila semuanya. Langsung gila saya ilor. Nah, dideplok. Ini loh, yang jaman cilianku. Kayaknya saya kenapa ini? Ini kata-kata berada sekolah itu loh. Ambil gelondongan. Saya menurut gelondongan lah. Gelondongan ini telokas PKE, dideplok kayak ini. Ya, jangan disi, terus dideplok kayak ini. Terus dibunter-bunter. Walah, kemudiannya kan jaman itu. Ya, dipangan ambil kelopong ini. Lanjut yuk. Kimpulnya ditumbuk bareng gula pasir sama parutan kelapa. Enggak usah dipakai semuanya. Sisanya bisa untuk taburan kalau udah mateng. Jangan lupa tambahkan garam ya. Biar ada gurih-gurihnya. Kalau kimpul udah halus, pindahkan ke loyang dan dibikin padat ya. Wes lor. Loh, wes tak empol-empol, wes padat lagi karena ditumbuk yuk lor. Terakhir tinggal diiris, terus dikasih parutan kelapa. Udah, jadi deh. Ketuk kimpulnya. Jajaran sederhana tapi bikin kangen ini, Maya. Murah meriah dan sehat pisan. Bahannya langsung dari alam, enggak pakai pengawet dan pewarna. Mantap, surantap. Gini, ayo, ayo. Gimana? Pakai ini kopi. Wulah, matur suun. Matur suun. Wah, gincang Jos tenang. Wih, ini baru Jos. Ada ya, nak? Makan getuk ditemani kopi panas. Cocok pisan buat sarapan atau ngemil sore. Mantap. Wah, enak-enak. Rene, juga harus matang. Nampirin sipi. Iya, kah? Rasa getuk yang gurih manis ketemu sama kopi panas. Enaknya kayak apotek tutup alias enggak ada obat. Enak. Kimpulnya empuk tanah, loh. Nanti saya tak dekuk, loh. Langsung dimasak. Uh, rasa newek, enak. Si kimpul ini, Sadayana, lebih tinggi karbohidratnya dibanding talas biasa. Jadi bisa bikin kenyang lebih lama. Cocok pisan, dak, buat diet. Terus bisa jadi pengganti nasi untuk penderita diabetes. Karena rendah gula, si kimpul ini memang betul-betul mantel, ya.